Ketua Tim, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Emanuel Melkiades Lakalena, beserta rombongan yang terhormat, Wakil Gubernur Papua Barat, Bapak Muhammad Kelakotani, SHM, hormat ini, pimpinan OPD di lingkung pemerintah Provinsi Papua Barat DPR RI dengan pemerintah Provinsi Papua Barat pada hari ini, Senin. Ini kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Mary M. Kadang. Ini memberikan manfaat bagi upaya kita untuk membangun bangsa dan negara kita, membangun Papua sebagai bagian integral dari pembunuhan bangsa dan negara kita. Sekali lagi, saya kira itu saya mau kirim Pak Bu Gubernur menyampaikan selamat datang, selamat melaksanakan tugas di sini, di Papua Barat, Ibu Kota saat ini, nanti jika ingin dilanjutkan kemana saja, bisa nanti kita akan coba untuk fasilitasi sebaik mungkin. Kalau ada yang kurang-kurang itu adalah manusia, tapi upaya persumpahan pelayanan yang terbaik akan kami lakukan dalam angka kunjungan daripada Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira itu Pak Ketua, Ketua Tim, kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dengan penerimaan kami pada kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, salam, om santi, santi, santi om, namun gaya, salam kebajikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kami membidangkan tenaga kerja, pendudukan dan kesehatan sesuai tatip kami, tatip pasal yang masuknya baik. Lima, kami usi pengawasan, ini adalah tiga yang kami, daerah kami kunjungi, kami ke Papua Barat ada yang ke Gorontalo dan ada juga yang kemarau. Kunjungan kerja ini dalam rangka menjelang aspirasi dari masyarakat Provinsi Papua Barat yang menjadi masukan bagi kami dalam rapat kerja dan rapat-pulingan pendapatan dengan semua kitab kami. Dalam sidang ke depan dan terutama tentu menghadapi pandemi COVID-19 yang belum juga berada, termasuk juga persiapan vaksinasi dan juga tentu aspek kepercayaan pendudukan dan komunitas internasional di tengah koresis-koresis yang terlalu. Bapak Ibu memasuki bulan Februari, tanggal 1 Februari, kasus COVID-19 di Provinsi Papua Barat ini naik secara tajam. Dan hampir setiap hari ratusan yang kita temui melalui pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, menurut teman kami dan hasil pemeriksaan Papua di Papua Barat pada bulan Februari sudah masuk pada melembang ketiga yang seragam. Kita bersyukur bahwa di satu sisi, kasus itu banyak. Tetapi di satu sisi, rumah kaya yang berpat tidur di rumah sakit sangat rendah. Ini yang kita bersyukur karena sebagai besar kasus-kasus kita ini adalah yang tidak berkejara dan berkejara ringan. Ada satu-satu yang masuk ke rumah sakit yang mempunyai kejaraan-kejara. Ini karena ada beberapa. Bapak-bapak dan ibu-ibu pilih memperhatikan dakwah angka kematian kami di Provinsi Papua Barat sampai dengan hari ini, itu 359 orang. Dibandingkan dengan jumlah kasus, kalau kita begitu kesebataliter yang tidak berarti 1,3. Jadi, bila ada populasi, ada pasien dalam 100 orang berarti 1 sampai 2,3. Kemudian, angka kesepuan kita di Provinsi Papua Barat, 88 persen. Ya, menurut saya juga tidak terlalu jadik juga karena hampir bersama dengan rata-rata nasional. Kemudian yang berikut untuk kasus ini, kami prediksi bahwa orang masih akan tetap berlanjut berkira kami. Kami, kalau varian Delta ini, jumlah khusus kemarin dalam 2 bulan itu bertahan pada khusus yang sangat tinggi. Kami berkirakan untuk varian COVID-19 Papua Barat ini bisa berlangsung 1-2 bulan. Jadi, saya kira-kira nanti buncaknya kalau misalnya kami itu mungkin berlaku di Provinsi Papua Barat. Setelah itu, kita bisa berlaku kembali. Itu untuk kasus COVID di Papua Barat. Kemudian, kita ayah banget sepertinya ada di depan. Total vaksinasi pada angka jadupan kami di Papua Barat. Kalau melihat jadupan dari nasional, kami turun tanpa dari bawah setelah Papua. Baru ada pada angka 58 persen. Jadi, beberapa kali ini memang pasti berbeda saat berlaku. Tapi juga perbuatan kami, kami turun tadi sudah sangat maksimal untuk melaksanakan vaksinasi ini. Tetapi ada beberapa daerah yang sulit memang untuk melakukan kecepatannya. Ini untuk kekuatan-kekuatan di pengunungan. Ini yang kekuatannya sangat rendah. Tetapi untuk kekuatan Marupari itu sudah ada pada angka 77 persen. Farfak 72 persen. Kota Sorong juga sudah dikutiki. Dan duduk kami sudah 6-4. Ya, saya ingat lagi. Untuk proses satu. Kemudian untuk proses dua, saya ingat juga masuk ke sana keren rata. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kekuatan sendiri, kami juga sudah melaksanakan vaksinasi juta yang tidak kenal dengan poster. Di hampir seluruh Kabupaten dan kota. Dan walaupun jawabannya belum terlalu sebutkan, tetapi ada upaya untuk melakukan percepatan di seluruh Kabupaten dan kota. Kemudian apa yang berikutnya? ...perlaksanaan program bangga pencana. Di mana bedak-bedak merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas program besar di daerah. Kami mendapat dukungan dari pemerintah daerah di dalam kelembagaan maupun dukungan diana. Baik di provinsi maupun di dukungan kabupaten dan satu kota. Di mana di Papua Barat, pelembagaan yang menangani tentang program pemerintah penduduk untuk provinsi bergabung dengan dinas admin dokcapil dan KB. Sementara untuk 12 kabupaten dari satu kota yang dinas mutu hanya tiga kabupaten yaitu di Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maegra dan Kota Sorong. Dengan nomenklaturnya dinas pengendalian penduduk dan KB. Sementara 8 kabupaten yang lain merger atau bertabung dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang berikutnya berkaitan dengan pelaksanaan program yang kami provinsi Papua Barat. Kita melindaklanjutkan dengan sasaran-sasaran strategis yang dilakukan secara berkencang. Tetapi kami juga melakukan kegiatan dengan melihat situasi permasalahan yang ada di Papua Barat. Di mana permasalahan-permasalahan pendudukan di pemerintah provinsi Papua Barat. Saat ini kita melihat bahwa masih tingginya angka IPM di Papua Barat. Termasuk juga dengan wajah pertumbuhan penduduk kurangannya 3,94 per tahun. Dan untuk angka kemiskinan juga dan TFR yang merupakan sasaran strategis yang harus kami lakukan oleh KKB. Ada 6 indikator kinerja utama yang menjadi program prioritas kita juga yang kita lakukan di provinsi dan ditindaklanjutkan di Kabupaten Kota. Kalau kita melihat bagi pencapaiannya, kita untuk angka kelahiran atau edel kita di Papua Barat 2,66. Ya, 2,66 untuk rata-rata keluarga di mana 2-3. Kalau kita melihat dengan target yang ada khususnya di Papua Barat di 2021, memang kita masih di bawah rata-rata di 2,33. Termasuk dengan angka prevalensi stamping yang juga masih tinggi di bawah rata-rata nasional. Kalau kita melihat di 2020, untuk target di nasional 2,67 saat ini. Nah, selanjutnya untuk permasalahan-permasalahan yang kami halang sehingga juga menambah terhadap berbagai program yang ingin. Pertanyaan, sumber daya manusia. Kami di perwakilan penyakit agar di Provinsi Toko Barat yang menangani program di Kabupaten Kota hanyalah 28 pegawai. Nah, selanjutnya itu ketugas lapangan. Ketugas lapangan yang merupakan tenaga di lapangan yang diharapkan bisa membantu provinsi di dalam melaksanakan kegiatan. Rasionya diharapkan bisa satu desa, satu petugas lapangan membawai dua desa. Jadi, kita di Papua ini desanya dan turah sebanyak 1.837. Sementara petugas lapangan kita hanyalah 21 yang PNS itu berada di 5 Kabupaten. Sementara yang lain tidak. Nah, ini juga menjadi kendala kita karena memang sekarang ini di dalam rekorban petugas lapangan adalah KWNM Surusat. Dan tapi ada beberapa Kabupaten melalui pemerintah daerah yang membantu dengan menangkat tenaga kontrak. Sehingga ini juga membantu kami di dalam kelaksanaan program. Jadi, ini yang menjadi kendala kami berkaitan dengan SDM-nya dan juga berkaitan dengan kelembagaan. Tetapi ya tetap di dalam peraksanaan, koordinasi selalu kami lakukan dan ada dukungan-dukungan dari Kabupaten Kota yang membantu kami di dalam peraksanaan program. Kami juga berterima kasih.